Pulau Batam merupakan pulau yang berada di provinsi Kepulauan Riau di mana terdapat kota Batam. Pulau ini berdekatan dengan negara Singapura dan diperkirakan kota ini memiliki suku asli Batam yaitu Ras Melayu yang sudah menghuni Batam sejak 231 Masehi di Pulau Ujung pada zaman Singapura. Kota Batam memiliki beberapa kampung tua yang sudah menetap sejak beberapa tahun yang lalu. Suku asli dari kampung tua tersebut yaitu Ras Melayu mempunyai kebudayaan Melayu, salah satunya yaitu bahasanya, bahasa Melayu. Namun di beberapa kampung tua yang berada di Batam terutama bahasanya mulai perlahan menghilang. Hal itu yang membuat bahasa Melayu di zaman sekarang tidak bisa eksis. Salah satu penyebab yang utama adalah tidak adanya institusi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pembakuannya. Saat ini sudah banyak sekali perantauan datang dari luar kota Batam dengan berbagai jenis suku dan ras. Dan pusat kota Batam yang disebut sebagai kota baru menjadi faktor hilangnya budaya Melayu, terutama bahasanya. Niat Kadir, ketua lembaga adat Melayu menyampaikan tidak ada khawatir baginya karena bahasa Melayu merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia yang dianggap sebagai bahasa pemersatu bangsa. Selagi bahasa Indonesia itu dipakai oleh masyarakat Indonesia, dengan sendirinya bahasa Melayu itu tidak akan pernah hilang. Namun, apakah para perantau dari luar mampu dan mengerti bahwa mereka mengetahui kota Batam itu memiliki bahasa khas dari kota itu sendiri, yaitu bahasa Melayu? Belum tentu juga, para perantau dari luar kota Batam mengerti dan paham apakah kota Batam itu adalah kota yang dikenal dengan tanah Melayu, karena ras asli dari kota Batam adalah ras Melayu. Berapa orang asli Melayu yang mayoritas tinggal di pinggir kota Batam hanya bisa pasang. Karena dengan keadaan Batam di zaman sekarang, banyak para perantau dari luar kota dan industri-industri luar yang membuat budaya asli Batam, yaitu Melayu, terutama bahasanya, mulai perlahan-lahan. Kami memiliki saran untuk olos tarikan bahasa Melayu, dengan cara yaitu membuat sebuah komunitas sosial media yang diikuti oleh orang-orang dengan postingan berbahasa Melayu, seperti kata bijak Melayu, dokumenter keseharian Melayu, dan sebagainya, guna menambah wawasan. Serta adanya beberapa kunjungan ke sekolah-sekolah dengan tujuan melestarikan dan belajar terutama bahasa Melayu, agar para siswa mampu mengaplikasikannya dengan cara berkomunikasi satu sama lain, agar bahasa Melayu menjadi alat komunikasi yang bisa dikenal di kota Batam. Semoga bahasa Melayu menjadi bahasa khas dari kota Batam, agar para perantau dari luar kota mampu mempelajari, agar tingkat bahasa dan angka kependudukan orang Melayu kian meningkat, dan semoga seiring berkembangnya waktu, Batam akan mulai dipenuhi dengan orang-orang Melayu, dan bahasanya yang mulai kenal bahwa bahasa Melayu adalah bahasa dasar. Dari bahasa pembersatu bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih.